Salah satu hasil buktamar P3 ke-8, Ubu Romy di Surabaya, Jawa Timur secara musyarah mufakat menunjuk Sekjendro Mamurji sebagai Ketua Umum P3. Romy langsung mendapat ucapan selamat dari para pimpinan P3 diantaranya wakil Ketua Umum Emlon Pangkapi dan para formator yang telah ditunjuk dari perwakilan DPW. Keabsahan muktamar tidak ditentukan oleh kehadiran orang-orang, tetapi keabsahan muktamar ditentukan oleh tamirin yang merupakan forum kedaulatan tertinggi dan pemilih kedaulatan tertinggi partai. Mereka sudah hadir dan sebagaimana seorang seorang bisa lihat sendiri di lantai satu ada bagian registrasi, kita harus nampak apa yang dibutuhkan dan tentulah kita tidak main-main dengan ini karena sudah ada masyarakat negara di sana, Romy menargetkan akan menjadikan P3 masuk ke tiga besar partai di Indonesia dan kubunya akan merapat ke kualisi Indonesia hebat yang mengusung Jokowi JK sebagai presiden. Terkait tawaran mentidai Jokowi, Romy masih enggan menjelaskan. Sementara itu, Ketua Umum P3, Surya Dhamma Ali, kami siang bertemu dengan Majelis Sariah Dewan Pakar dan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, Maimun Jubeir. Di salah satu kota di kawasan Kola Tanggram, Banten, membahas muktamar ke-8 yang juga muktamar islah partai persatuan pembangunan. Surya Dhamma Ali akan taat atas keputusan Majelis Sariah dan Mahkamah Partai. Surya Dhamma Ali, saya serahkan sebelumnya kepada Majelis Sariah, yang kemudian oleh Majelis Sariah, diserahkan kembali kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan. Pembangunan, saya hanya menyarankan kembali di BPM di Mulu Goro. Sekarang tadi Pak SDA datang, langsung bertemu itu. Keputusan tanggal diselenggalkan yang mengutamat islah dan struktur kepanitian akan diputuskan kembali setel rapat pada Kamis malam. antara Majelis Sariah, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai.